Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam perubahan Sahabat semua Kemarin rame sekali ya di media sosial Dia Hendro Priyono Yang nyinyir terhadap santri penghafal Al-Quran Kemudian ditambahin nyinyirnya oleh Deddy Korbuzier Sayang sekali Deddy kan mu'alaf ya Tentu dalam rentang waktu yang sebentar Bisa jadi belum memahami Berbagai persoalan yang ada Di agama Islam ini Berbagai kaida, berbagai aturan Berbagai prinsip-prinsip yang penting Untuk dijalankan oleh umat Islam Tapi kalau dia Staff khusus presiden ya Dan sekaligus anaknya A.M. Hendro Priyono Itu kan muslim Tapi ya memang fenomena hari ini Kita lihat juga ya bagaimana Abu Janda, Denny Siregar Eko Kuntadi dan Rekan-rekannya itu Yang mengakunya juga Islam Tapi terus-menerus menyerang umat Islam Ini yang harus kita waspadai Apakah itu termasuk Golongan munafik? Kalau benar Tentu kita harus bersiap sedia Untuk meng-counter Segala apa yang mereka Sampaikan Apa yang mereka lakukan Dan kita harus membuktikan Bahwa ajaran Islam adalah ajaran Ajaran yang paling sempurna Ajaran yang mengatur Segala perilaku kehidupan kita Dan membuat kita Menjadi lebih terarah Dan diridui Allah Subhanahu wa ta'ala Ya itu sudah kita bahas Di video-video sebelumnya Tentang konsep tutup telinga Para santri ketika Mereka sedang menghapalkan Al-Quran Karena ketika ada Gangguan-gangguan Kan mereka harus menyaring Barangkali kalau buat orang dewasa Seperti kita-kita Kemampuan kita untuk Menyaring informasi Menyaring suara-suara Itu bisa lebih dikendalikan Dengan fokus pikiran kita Tapi kan kalau anak-anak belum Mereka belum Mereka justru sedang dikondisikan Jadi santri itu boleh tutup telinga Rakyat boleh tutup telinga Ada yang gak boleh tutup telinga Pejabat Para anggota dewan perwakilan rakyat Mereka haram menutup telinga Karena mereka harus mendengar Apa yang menjadi aspirasi rakyat Bukan mengambil kebijakan Memutuskan berdiskusi Atas dasar kepentingan Segelintir orang Apalagi yang punya duit Cukong dan sebagainya Harusnya kita masih bersyukur Hari ini Masih banyak orang yang peduli Terhadap pemerintah Peduli akan masa depan Indonesia Yang lebih baik Untuk itulah kemudian Masuk kritikan Dari Rocky Gerung Dari Hersu Beno Dari Babe Haikal Rizal Ramli Ishan Udin Nursi Babe Aldo Dan banyak lagi Serombongan kawan-kawan Di berbagai kelompok Di berbagai elemen bangsa Yang peduli terhadap negeri ini Dan memberikan masukan-masukan Gak boleh tutup telinga Pejabat Kalau perlu undang Mereka-mereka yang hebat-hebat itu Berikan masukan Lakukan masukan-masukannya Kan ini sudah jelas Berkali-kali Cara-cara yang dilakukan oleh penguasa Tidak berhasil Gagal Salah satunya Ya karena tidak mendengar Kritikan dari orang-orang Yang peduli terhadap negeri ini Di tengah data-data Yang menunjukkan Keterpurukan bangsa ini Dari berbagai aspek kehidupannya Para pejabat Yang tutup telinga Tak mau mendengarkan data Ya bahkan Bukan hanya nutup telinga Nutup mata juga Menutup realita Yang ada di depan Menutup hidung juga Berangkali Karena ada bau-bau bosok Yang mulai terasa Di lingkungannya Dengan aksi-aksi Suap Korupsi Dan sebagainya Dan menutup hati Tentu Bagaimana jeritan Rakyat hari ini Yang tidak bisa makan Tidak bisa selesai Oleh Bansos Harus ada Laka-laka Extraordinary Itu yang disampaikan Pak Jokowi Nah harapannya itu Bukan sekedar Lip service Tapi betul-betul Extraordinary Itu diterapkan Rakyat Menagi itu Sehari ini Mana Extraordinary Mana langkah luar Biasanya Yang ada Malah ketahuan Berbagai Kebusukan Hotman Paris Ngomong Tentang harga PCR Yang di India Jauh lebih murah Baru Diturunin Untuk untungnya Sudah berapa triliun Kalau pejabat Sudah tutup Telinga Tutup mata Tutup mulut Tutup hidungnya Sudah tidak ada Empati Barangkali yang Masih terbuka Satu aja itu Rekeningnya Karena kan kita Lihat kemarin Masa pandemik Justru Hampir semua pejabat Naik Hartanya Kecuali Anies Baswedan Yang justru turun Ini salah satu Indikator Untuk kita Melihat mana Pejabat yang Benar-benar Bekerja Untuk rakyat Mana yang Hanya Menguntungkan Perutnya sendiri Gitu ya